Could it be love, could it be love, could this be something that I never had, could it be love? Oke mas! Iya mas! Hei, kamu unyu-unyu gak liat di belakang ngobrol-ngobrol? Iya, gemet jaketnya couple lagi, kan aku jadi... Gak punya pacar jadi baper ya, pengen punya pacar. Kamu, kamu terus gak punya pacar? Serius, kenapa mau carin aku pacar? Enggak, aku akan mengambil kesempatan itu. Bos tadi yang bilang, iya lu tau diri dong ya. Gak ada Romeo dan Juliet, semua bisa beriringan. Enggak tapi gak bisa bersatu dan tau gak Romeo-nya mati, nah lu bisa terjadi. Romeo, Romeo-nya mati, iya. Dan saat ini kisah cinta itu dihidupkan kembali oleh kamu dan aku. Iya. Aduh, oke. Ciciyo, tadi di awal sempet bahas mamanya Natasha, namanya orang tua. Orang tua kan pasti menjaga anaknya, menginginkan yang terbaik. Tapi kalau Ciciyo pendekatan sama mamanya Natasha gimana? Sama Tante Irvina tuh emang udah kenal dari sebelum kenal Natasha malah. Kan dulu udah kenal sama Kimberly kan? Sama Kimberly Rider kakaknya. Kimberly Rider, Natasha Rider, Kamen Rider. Kamen Rider. Enggak. 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 Jadi udah deket sama Tante udah lama? Deket juga enggak ya dulu ya. Tapi kan katanya dengar-dengar mamanya Natasha ini termasuk yang strik. Gimana kamu bisa mengambil hati mamanya. Jangan-jangan belum keambil hati mamanya. Ya aku sih. Iya, kalau aku sih, prinsipnya yang penting jaga kepercayaannya Tante aja gitu. Dengan sendirinya juga deket, dan I have to respect her. Sebagai orang tuanya Natasha juga. Kan katanya nih maminya Natasha ini awalnya susah kan. Gimana kamu bisa terus? Ya, paling kalau dulu ya. Apalagi awal-awal, siap kali mau ngajak dia jalan, pasti gue dateng dulu ke rumahnya, turun ketemu, Halo Tante, gitu. Pas malam pulangin Natasha juga ketemu lagi sama mamanya. Harus gentle sih. Pernah dimarahin gak sama mamanya? Kayaknya kamu jangan pulangin anak aku malam-malam ya. Marah gak sih, tapi paling bilang doang kayak Tante siapa? Cio besok misalnya ada apa jam malam hari ini, jam malam-malam ya pulangnya gitu-gitu doang. Tapi gak dimarahin juga, mengingatkan lah itu. Hei buat kalian cowok-cowok muda, kalian belajar menjadi laki-laki gentle, saingilah orang tua pacarmu, saingilah ibunya baru pacarnya. Gitu. Berarti lampu hijau sudah terbuka nih sebenarnya buat kalian. Lampu hijau apa nih? Untuk menikah. Kamu menikah muda? Kalau muda, kalau muda. Sekarang udah 2 setengah tahun pacaran. Kalau putus gimana? Ya harus yakin gak bakal putus. Kalau misalnya sekarang pikirannya putus, gimana mau nikah? Nikah kan pro lang. Kenapa Cio gak mau menikah muda? Karena memang gue masih muda. Masih 20. Malah belum 24. Mungkin berapa kamu nikah? Umur berapa? Dari dulu sih pengennya gak mau sebelum 30 tahun ya. Dan atas 30 tahun? Ya sebelum. Paling cepet 30 tahun. Wah paling cepet 30 tahun. Gila berarti 8 tahun lagi. Aku nikah. Usia berapa? Saya 27 tahun. Oh iya. Kalau misalkan cowok tuh, kalau misalkan udah 30 tuh masih kelihatannya kayak muda. Iya. Tapi kan kalau ceweknya, kalau kamu mau gitu nunggu kayak 8 tahun? Aku mau. Bener. Aku sebenarnya aku udah ngomong sama dia. Aku tuh gak mau nikah muda. Aku belum, yang pertama belum siap. Aku, apa ya. Kamu umur 20 sekarang. My brain juga belum siap untuk ikat. Kamu umur 20 sekarang? Iya. Berarti nunggu 10 tahun lagi? Iya. Tapi kamu targetnya berapa umur kamu? Aku targetnya ya 27-28 gitu. Oh my god. Saitel lah kalau 27. Saitel. Tapi emang yakin kamu bisa mempertahankan cinta selama 8 tahun, 9 tahun? Harus yakin nih? Harus enggak. Kamu yakin bisa pacar kamu bisa menjaga 8 tahun? Kalau putus gimana? Sedih enggak? Iya. Pasti kalau misalnya putus juga sedih. Tapi kita enggak mikir ini sama sekali. Enggak pernah mikir. Kayak kita kalau putus gimana? Enggak mau. Kita maunya kita kedepannya gimana? Jadi ini rencananya mereka ini pacarnya 8 tahun baru nikah. Tapi kan ini udah dikasih ring di ini jarinya. Emang itu cincin dari Ciciyo? Iya ini cincin dari dia. Tapi ini. Wow. Coba lihat cincin dari Ciciyo. Kasih lihat tuh. Enggak, enggak. Ini cincin apa Ciciyo? Kado ulang tahun doang. Iya ini kado ulang tahun. Ini kado ulang tahun ke-20. Barusan, baru. Aku sudah menikah? Dimana letak cincin pernikahanmu? Oh iya. Ini ya. Kalau saya ini pria dewasa. Hah? Udah jangan retorika. Denger. Hey. Dengar ya. Buat saya. Komitmen itu pernikahan bukan pada cincin. Tetapi di hati saya dan istri saya. Itu yang lebih penting. Sekarang gue pengen lihat. Iya. Kalau Natasha marah Ciciyo gimana cara ngademinnya. Dan juga sebaliknya. Kalau Ciciyo marah gimana Natasha ngademinnya. Coba. Oh iya. Coba. Coba Natasha marah dulu ya. Iya. Marah karena misalnya Ciciyo gak ngabarin. Udah seminggu gak ngabarin. Oh iya iya. Pernah terjadi gak? Enggak. Paling cuman kayak berapa ya. Kayak berapa jam gitu gak ngabarin. Itu karena lagi take, lagi syuting. Kan gak pegang HP di set. Oh kalau udah juga. Enggak. Iya. Ini aku pernah. Gak apa-apa pernah. Ya kan temen. Gak ini mati gak tenang kalau ngeliat orang damai. Iya. Ini kamu terlihat ya lagi tujian. Ini contoh. Nagita Slavina. Iya. Mau ngeliat handphone aku. Dikasih apa enggak? Aku bilang dulu. Aku mau boleh kamu liat handphone aku. Iya. Tapi jangan kaget. Kalau kamu menitikan air mata melihat handphone aku. Iya gak jadi. Yaudah daripada aku nangis gak jadi. Tapi bagaimana tuh tadi caranya aku lagi di saat marah? Ya wajar kan temen cewek atau apa pernah? Salah sangka. Iya. Salah sangka. Salah sangka? Nah kamu ceritain marah. Ciciyo coba ademin dia. Gara-gara kamu ada chat sama cewek. Dia salah sangka. Oke. Standing floor aja bos. Oke. Standing floor. Standing floor. Eh gue kerja sama lo basah gue jadi norak deh kayak lo. Looking to. Ini marah ya? Iya. Kenapa? 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 Itu tadi. Dia cuma temen. Cuma kayaknya namanya temen cuting. Pas harus ngobrol kan. Nanya misalnya. Hari ini scene berapa yang mau diambil? Apa promonya bareng atau apa? Gitu aja sih. Boong buaya sama gitu. Apalagi. Sudah sudah maafkan saja dia. Gak apa-apa. Tahan. 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 Tenang. Buktikan kalau kamu memang benar. Oh biasanya gini. Biasanya gini. Oke. Ini kan marikat kebaikan. Oh no. Marikat keburukan. Oh no. Yang pengganggu. Itu betul. Biasanya kalau misalnya dia udah mulai gak percaya. Tinggal dikasih HPnya. Gampang udah baca aja. Oh. Oh iya. Baca aja. Bisa aja kamu delete. Gimana kalau dia gak percaya. Gimana kalau dia gak percaya. Kalau gak percaya pasti baikin terus. Kalau misalnya kita tambah marah juga. Jadi tambah dia mikir. Oh masih ada kenapa-napa nih marah. Jadi harus baikin aja. Kalau sekarang gantian kamu yang marah. Kamu yang bujuk dia. Gara-gara apa biasanya. Gara-gara apa? Kalau kamu suka marah gara-gara. Gara-gara main Mobile Legends. Oh yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir, yang terakhir pertama. Ya, ya. Coba. Main futsal. Karena lapangan temen. Bilangnya 2 jam. Karena lo mainnya lebih. Oh kamu main futsal. Ya tapi dia yang marah. Kalau itu bukan gue. Iya. Gapapa. Gapapa. Coba. Enggak sekarang lu yang marah. Coba lu yang marah. Iya. Kamu yang marah. Misalnya dia. Iya. Kamu yang marah. Oke. Cemburu lah. Cemburu. Lu cemburu. Kayaknya gue liat sih cemburuan dari mata. Enggak ya? Enggak sih. Jadi dia tuh lebih ke apa ya. Kamu tuh kenapa sih gak ngabarin aku gitu. Wah kita ya. Coba. Yoke sih kamu gak ngabarin aku tadi. Kemana ya. I've been waiting for 30 minutes. 30 menit nunggu marah. Kan ini improvisasi. Oh iya. Gembok sih. Bisa diem gak kamu? Iya. 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 Sekarang AABOS ingin memberikan pertanyaan jawab cepat. Hai si baju saya tugaskan kamu tolong memberikan pertanyaan ini jawabnya harus barengan ya ya misalnya gini ya pilih anggur atau jeruk jangan jawab dulu 12 coba nih pilih anggur atau jeruk 123 anggur ah nggak cocok nih ya itu oke itu oke yang pertama yang pertama pilih pasangan kaya atau setia 123 setia Wow yang kedua pacaran sama celebrity atau non celebrity 123 sama aja sama aja nggak tahu tergantung manusia ya iya 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 aku aku nggak penting banget selebiti atau non-selebiti nggak penting sama-sama Oke pertanyaan ketiga ditinggalkan pas sayang-sayangnya atau meninggalkan untuk yang tersayang tiga dua satu ditinggalkan kenapa kamu tuh dulunya pengennya ditinggal enggak gitu kamu enggak enggak eh tapi ya gue sebagai laki-laki dari pertama kali pacaran sampai detik ini gua tidak pernah mutusin cewek tapi cewek gue nunggu cewek mutusin gua caranya gimana caranya biar diputusin caranya gimana caranya biar diputusin aranya gua kalau udah kesel ya gua cari cewek lain lagi gua dia kesel dia pasti mutusin gua itu yang saya lakukan abos ya kalau saya terhadap pasangan saya nggak pernah memutuskan tempat pasangan tapi nendang pintu dong cewek ini cio sama Natasha lebih baik kamu yang ditinggalkan iya jadi kalian kalau nggak cocok suatu saat nanti amit-amit ya ini nggak ada yang bilang putus dong jadi saling kamu ini nenggain aku gitu ya nggak tahu deh nggak tahu deh tapi kalau nggak cocok enak biasanya mungkin tradisi kita juga culture kita kalau ada apa langsung ngomong lanjut nomor empat mencintai atau dicintai tiga dua satu mencintai 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 kenapa lebih memilih mencintai karena menurut aku mencintai itu lebih enak di hati itu kita ngeliat seseorang atau sesuatu gitu it's it feels better itu daripada harus iya tulus gitu daripada harus nungguin orang apa ya menyatakan iya menyatakan iya oke semakin banyak iklan kita hey penasehat ya sekretaris semakin banyak iklan kita berarti don't go anywhere still on oke bos terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih